Intro Hai teman-teman selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia Fadya Nurhan Apa kabar kalian semua disana Semoga dalam keadaan baik-baik saja Sehat walafiat Tidak kekurangan sehat apapun Jangan lupa selalu tersenyum Ceria bahagia Bahagia itu penting teman-teman By the way Ini hari Eh Rabu Tanggal 28 Februari 2018 Aku mau masak-masak buat kalian Tentunya dengan dapur mahal ku Di seluruh dunia ini Dengan Centong-centongnya yang mahal Penggorengannya yang mahal Tau kan ini udah gede banget Berarti aku mau masak raksasa geng Oh sebelum lupa Aku mau ngucapin terima kasih banget Kemarin tuh Waktu video sebelumnya yang rida buat Oseng Mercon ceker Banyak yang suka Komennya bagus-bagus Ridanya senang banget Sorry gak bisa balas komen satu persatu Ya wajarlah Namanya juga Madita Karir gak jelas Sibuk sana Sibuk sini Paling gak Komen kalian sudah aku like Dan sudah aku love Oke Mau bilang apa lagi Itu dia Aku juga mendapatkan ide Dari Oseng Mercon ku Di vlog sebelumnya Hari ini Aku mau masak Oseng Mercon Paru Buat kalian Bukan berarti Cara masaknya sama ya teman-teman ya Ini bahannya Dijamin Berbeda Cara masaknya Berbeda Rasanya Beda Tetapi dijamin Nikmat Walafiat Teman-teman Banyak sekali Pertanyaan Yang ditunjukkan Ditujukan Ke Rida Di bagian komen Bilang Barida Ibunya masih muda Barida Ibunya kok gak diajak masuk vlog Barida ibunya kok disuruh bersih-bersih Barida sekali-kali ajak ibunya doang gitu Kok disuruh-suruh doang Itu bukan ibuku Aku ke ibuku gak pernah nyuruh-nyuruh Jangan sampai dosa Itu adalah ibu yang bantuin Aku di rumah Mungkin dulu kalau kalian tahu Yang bantuin aku tuh yang muda-muda kan Karena aku sukanya itu sebenarnya Yang muda-muda Yang berjiwa muda Menurut aku tuh tenaganya banyak Dan pingin maju segala macem Ya apa dikata Kadang-kadang aku tuh juga salah Itu adalah ibu Yang mau bantuin aku bersih-bersih Ya ya Pembantu rumah tangga aku lah Something like that lah Jadi ini dia Bahan utamanya Parus sapi Teman-teman Aku kemarin belinya itu Lebih dari setengah kilogram Banyak gitu kan Tapi setelah dimasak Setelah aku goreng Seperti ini geng So Mangkuk doang Ini aku goreng tanpa Dikasih bumbu apapun ya Hanya digoreng biasa gitu Dengan minyak Segini doang geng Palit Sekarang aku mau tunjukkan Bahan-bahan utamanya Bumbu utama ini dia Cabai merah besar Cabai hijau Dan cabai rawit Diiris lonjong-lonjong Diiris bundar-bundar Diiris seperti apa Terserah kalian Satu panci geng Wah Bumbu-bumbu berikutnya Gak ada yang digerus Semuanya diiris-iris aja ya Ada Bawang putih Bawang merah Ini ada lengkuas Oke Bumbu-bumbu berikutnya Ada daun bawang Ini ada Daun jeruk Ini ada daun salam Satu panci juga Ya aku ada tips buat kalian teman-teman Jadi kalau kalian jarang-jarang ke pasar Kalau jarang ke supermarket Mungkin belanjanya itu 10 hari sekali Seminggu sekali Ini aku tuh kalau belanja Daun-daunan Kayak daun salam Atau serai Atau daun jeruk Kita masukin di plastik Dan aku masukin freezer Jadi ini tahan lama Kalau dimasukin ke kulkas yang bawah Biasanya itu kan Masih agak lama Agak busuk Kalau dimasukin freezer Aman teman-teman Kayak gini Bumbunya sebanyak ini Bumbunya raksasa banget Kalau Bahan utamanya Hanya semangkok kan Jadi aku cara mengatasinya itu Adalah mengatasinya Kayak penyakit aja Aku mau buat Oseng merconnya itu Menjadi tiga rasa Yaitu Yang kedua nanti Ini ada ikan asin Anda digoreng Pakai petek Ini satu Oseng merconku yang berikutnya Adalah rasa Tetel sapi Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman Yuk kita mulai masak Panas Kita masukkan minyaknya Minyaknya agak banyak sedikit ya Teman-teman Karena Bumbunya emang Banyak Lumayan banyak Minyaknya sedikit banyak Oke Kita masukkan lengkuas Bau dari lengkuas Sudah keluar Sudah agak layu Sekarang kita masukkan Bumbu-bumbu racun Yang lainnya Nih Lem-leleng Semuanya masuk Wow Wow Bawang cabainnya Bawang merah Bawang putih Kita masukkan Ini masuk ya Masukkan Aduk Jangan capek-capek Untuk mengaduk Kenapa? Takutnya Kalau kita capek mengaduk Yang bawang matang Yang atas Tidak matang Teman-teman Aku masih belum berhenti Mengaduk-ngaduk Ini udah mulai Mengempit bumbunya Udah mulai sedikit Tadi banyak banget kan Akhirnya aku gak mau berhenti Sampai dengan ini Bener-bener layu geng Hmm Kalau kalian Beneran ini ya Aku Aku bilangin Kalau kalian masak Dengan bumbu yang banyak ini Harus terus diaduk Jangan gebab Karena aku tidak Mencampurkan air Seteteh pun Ini bumbunya 100% Udah matang Layu Berikut adalah tahap Yang akan aku lalui Untuk mengisi Ini Untuk mengisi Apa sih? Untuk membuat Isi dari Oseng Merconku Oke Aku sisihkan ya Karena ini bumbunya Terlalu banyak geng Dan Banyakan nih bumbunya Ini aja cukup Sekarang aku masukkan Paru Minyak Kita aduk Senterata Menu utama kita Udah selesai Oseng Mercon Paru Sekarang aku Mau melanjutkan Kemasakan berikutnya Sedikit minyak Tetelang sapinya Kita goreng Oke teman-teman Tetelang sapinya Udah matang Kita masukkan Bumbunya lagi Bumbu Masak lagi Oke Aduk-aduk lagi Oseng Mercon Tetelangku Udah matang geng Matang-matang Wow Hmm Gaunya Dan Ini cukup Buat satu minggu ini Sekarang Sekarang kita Kita bedain lagi Apinya Aku Nggak usah cuci Penggorengannya Ya Tos sari-sarinya Ada disini semua Ada petai Ada ikan asin Tunggu ikan asinnya Kalian mau pakai Termi Mau pakai jambal Mau pakai apa aja Terserah kalian Tidak ada tantangan Untuk aduk dulu Bentar Tunggu masuk aja Yeah Wow Kalau kalian mau harisan Mau kumpul-kumpul Dengan keluarga Teman-teman kalian Reunian Nih menu Menu hebat nih Oke teman-teman Sekarang aku ada di meja kerjaku Bersama anak kesayanganku Satu-satunya Di Buka Bumbu ini Taging enak badan dia Mulai kemarin ya Ndo Dikasih obat apa Sama-mana Panadol Panadol Terus Kasih siro Sibap apa Aku ngatau Iya Baikor Kemarin bilang Baikor pada ketawa Sekarang yang mau makan Dias dulu Aku makannya Ntar aja Ini Dias Aku kasih yang Apa namanya Ikan asin peti Sama Daging sapi Takutnya Tetelannya dia Kurang suka Aku udah tau lah Yang dia suka Mangganya Bismillah Daun Eh enggak ini Cabai kok Iya enggak lah Yang celeret loh Kok enggak mau Ya Allah Ribet cantik enggak Ribet iya Enak Enak Daging sapi Coba dulu Hmm Enak Enak diapanya Kemana Begitu doang Enak Enggak enak Tadi ya coba ya teman-teman ya Ini Dias napkan Tapi jangan khawatir ini aku hanya Pengen menongolkan Dias di Video ku Karena banyak yang nanyain Kangen Dias katanya Enak enggak ini daging sapinya Enak Enak Jadi sebenarnya bukan daging sapi Paham-paham Oh iya Dia tahu Bener apa Makan paru-paru Ya kenapa Enak Enak Enggak kan Aku tahu kamu Kamu kan biasanya Daging-daging aneh-aneh Isi-isinya Daging kamu enggak seneng Makanya aku bilangnya Daging sapi Aku bohong Bohong Lebih kebaikan Malah bener makan-makan paru Ini di malam Ini siapa sih Aku lalian Mau ngerek Kenapa aku enggak makan Karena ini udah sore Oh enggak Diat Diat-diat enggak jelas Besok aja aku makannya Tapi tetap akan Aku review di depan kalian Cuma enggak Ini Si kok Mau enggak seneng kok Cabai Gedit Teman-teman Sekarang aku sudah ada Di meja pesakitanku Karena kemarin Banyak yang bilang Di meja satunya tuh Enggak kelihatan kan Makanannya Ini aku pindah lagi teman-teman Namanya juga orang kaya Mejanya dimana-mana En Aku ngomong Mejanya dimana-mana Padahal ini sofa aku loh Aku sekarang pindah Teman-teman Ini nasiku Nasi putihku ya Banyak kemarin yang nanya tuh Karena nasinya panjang-panjang Yang nanya gitu-gitu Berarti Nontonnya di skip Tahu aku Karena aku sudah kasih tau Ini nasi basmati Nasi india Belinya dimana Ya di supermarket Di toko india Dimana-mana lah gengs Dipotohin ada temanku Sanya Nah Terus ini dia Makanan utama kita Yang udah aku masak Ini hasilnya teman-teman Ini aduh Beneran nih Itu yang tengah itu Menu utama kita Oseng Mercon Paru Yang kedua itu Tetelan sapi Yang ketiga Tumi gengs Ada ikan asin Dan petai Sengaja aku Ala sayur-sayur Biar awet muda Dan biar mukanya Ini apa Kinclong Terus kebuk Bawang Aduh ada temanku tak tinggal Because I love you gengs Mau bikin vlog Makan dulu Bismillahirrahmanirrahim Apa dulu yang aku coba nih Oseng Mercon Paru Aduh Baunya udah menodak-nodak Ini cabenya Tuh Sayur hijaunya dulu Makan Pastikan kalian Kalau lapar Ya siapin makanan Terus Kalau kalian sudah makan Ya siapin cemilan Soalnya aku tahu Nanti kalian akan ngiler Jadi jangan nyalain aku Kalau ntar ya Hmm Hmm Tidak aduh Apa nih Ini kayak bukan paru-paru Ini kayak daging Crispy banget Enak Karena tadi aku goreng duluan kan Tapi ini udah zato gengs Enak banget nih Satu sekali lagi ya Maaf ya Tentu sekali lagi ya Hmm Gumbunya mantap Ini tidak kalah Enaknya dengan Dengan oseng ceker Yang aku masak Kemarin teman-teman Fabisnya ya Ini paru-parunya Kayak rasa daging sapi ya Mantap 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 Oh Hmm Wow Hmm Gak bisa ngembang Hmm Gak pedih teman-teman Cabai rapisnya ini gak banyak Kayaknya Yang banyak tuh cabai merah besar Sama cabai hijaunya Enak 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 Sekarang aku mau nyobain Ini yang namanya Oseng mercon Ikan asin plus petai Petai makanan favoritku Mulai aku ada di Perut maku Kok saya ngakak Mengelutku ini ya Teman-teman ya Petainya duluan kan Ikan asinnya Sekalian ya geng Berdua ya Aduh Hmm 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 Oh Pernyek Gak tau kenapa Kayaknya emang lidahku ini Udah jatuh cinta dengan yang namanya pete dan ikan asin Menu utama kita hari ini kan Oseng mercon paru kan Kalau aku harus bilang Aku lebih suka Yang ikan asin dan pete Jangan salahkan mulutku ya teman-teman Lidah kampung Ini surga dunia Ambil ini Ambil cabai-cabainya Gak pedes menurut aku Kemarin aku sempat kasih sih ke temanku Katanya pedes sih Gak tau ke aku gak pedes Kayaknya ada masalah beneran deh dengan lidahku ini Aku ini kayaknya sudah bermasalah teman-teman Beneran deh Gak enak sendiri nih kalau makan di rumah orang bahaya kan Cabanya udah banyak takutnya nanti habiskan Bahaya loh I have to taste Ikan asin sama pete Mantap geng Sekarang kita coba tetelannya ya Tetelan sapi Mantap juga Mantap jiwa Pertanyaannya adalah teman-teman Nikmat Tuhan mana yang kau destakan Ini intinya geng Bumbunya itu lezat Delisius Nikmat Surga dunia deh Isinya apa aja terserah kalian Tapi kalau aku harus milih dari 3 isi yang aku masak Aku lebih suka ikan nasi pete Nomor 2 paru Dan nomor 3 ini tetelan Kalian dicoba semuanya ya Bumbunya gak riwah Bumbunya gampang Masaknya juga gak lama Lama sih Ingat gak Aku keringatnya sampai kemana-mana Sampai lepas baju dan segala macam Wajah lah kalau masakannya yang Oke teman-teman Karena aku keloperan banget Jadi aku mau nambah Dan Tapi gak aku masukin ke vlog lah ya Udah dulu makanannya teman-teman Selamat mencoba Buat kalian semuanya Yang ada disana Masakin buat kalian sendiri Buat pacarnya Buat suaminya Buat adiknya Buat kakaknya Buat pembahnya Buat maknya Buat bapaknya Oke Salam sayang dari Rida Buat kalian semua Semoga ada nilai positif Hal-hal baik Yang bisa diambil dari vlog hari ini I love you all And bye-bye Bye Bye Mmm Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax